Oke guys, malam ini kita akan menikmati makan malam di dalam kruis yang ada di atas sungai Nil. Masya Allah, kemandangannya luar biasa, amazing, wonderful. Ini lihat di belakang, ada kapal-kapal berlayar. Kemudian di belakang ada banyak kemandangan gedung-gedung tinggi. Hotel-hotel dan gedung-gedung yang lainnya. Ini berada di lantai atas, mungkin ini lantai dua kali ya. Nah, di paling bawah itu tempat makan dan ada tempat sholat dan toilet juga. Ada ruang tengahnya juga. Wuh, ternyata luar alam di Cairo indah banget. Buat teman-teman semuanya wajib nyoba naik kruis di tengah malam sambil menikmati makan malam di sini. Ini bawahnya ada lampunya guys, kelap klip guys. Mau diinjek takut jatuh, ternyata enggak juga sih. Oke guys, kita mau mau dekat ke sana seperti apa ya. Suasananya, keren banget sih. Abis ini nanti kita ngeliat makanannya seperti apa saja. Ini ada tempat duduknya guys. Sepertinya ini biasa digunakan untuk acara-acara ulang tahun atau krewet kali ya. Cakep juga sih, keren banget. Ini kita belum jalan, sebentar lagi kita akan jalan sambil menikmati makan malam di atas sungai Nil. Wah, seru banget. Pokoknya grup Satriani Wisata ini luar biasa programnya. Lain dari yang lain. Oke, sekarang kita ke bawah melihat yang lainnya. Oke, kita akan turun ke sini. Keren banget di atas guys. Kita naik yacht untuk menutup program di hari ini, tanggal 21 Februari 2023. Dan ini menjadi program wajib untuk Muslim Tour Akso Jordan, Mesir, Satriani Wisata. Stay tuned di Satriani Wisata Channel. Oke, guys. Ini udah boleh makan malam belum? Oh iya, di bawah. Di bawah. Oke. Ustadz, gimana nih kesannya nih naik terus di atas sungai Nil? Mantap. Ajib. Ajib, ajib. Ajib juga. Khois judan, Masya Allah. Ada pesan buat yang belum ke sini? Yang belum ke sini harus segera perapat ke Satriani Tour ya. Satriani Tour yang travel. Jangan ke travel yang lain. Karena Masya Allah, ajib banget nih. Ya, Tour yang travel Satriani mantap. Oke, syukurkan, Ustadz. Masya Allah. Oke, pastikan semuanya jangan sampai salah memilih tour operator perjalanan. Pastikan perjalanannya melewati Satriani Wisata. Betul gak, Ustadz? Betul, mantap. Jangan salah pakai Satriani Wisata. Oke. Lihat, guys. Malam ini kita luar biasa mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Buat teman-teman semuanya yang pengen menikmati makan malam di atas kruis bisa langsung menghubungi Satriani Wisata. Bro, oke jadi makanannya ada di bawah dan bisa naik ke atas. Duduk di sini, Masya Allah. Gimana, Pak? Kesan malam ini, Bapak? Waduh, ini kue memang enak. Mewas ya, kue dengan rasa ini. Perasaan dengan mewah sekali. Caman banget ikut di sini. Kue dengan tadi, ya. Dan kini, Alhamdulillah. Suka. Alhamdulillah. Bisa menghilangkan rasa capek. Iya, rasa capek. Ini yang lainnya sudah pada ngambil makanan. Sekarang sedang menyari tempat masing-masing. Wah. Ini menu-nya, menu spesial nih. Lain dari yang lain nih. Wah. Gimana, Pak? Suasananya? Menikmati makan malam di dalam kruis? Mengurangi penang perjalanan. Kayaknya ketika masuk ke sini langsung hilang nih. Suasana di tengah kruis. Oke, thank you. Oke, cuma kita cek kelaan. Ke bawah. Wow. Ibu nggak makan? Ngantri. Oh, lagi ngantri. Dingin, ngantuk, lapar. Dingin, ngantuk, lapar. Seteet. Ini kurang-kurang ngantuk, Nek. Kurang-kurang ngantuk. Lagi pada ngantri. Di bawah ini lokasi untuk ngambil makannya. Dan di sini ada tempat sholatnya. Bisa dilihat. Toilet. Toilet, sorry. Kira-tari. Nggak, nggak. Aman, aman, aman. Nggak ada orang, nggak ada orang di dalam. Walau, Ibu. Nggak makan, Ibu? Ngantri dulu. Oke, habis ini kita ngambil makanan, kemudian naik ke atas. Lebih cakep. Iya, lebih cakep, Ibu. Di atasnya. Oke. Mantap. Wih, keren. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Oke. Siap. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Sudah mau habis. Iya. Pokoknya nanti jangan lupa. Alhamdulillah. Jangan lupa di subscribe, Pak. Tentang. Ibu lagi khusus banget menikmati makan malam. Masya Allah. Oke. Ini yang lain. Sudah selesai. Yuk. Disini kita juga bisa pesen kopi, teh, atau teh susu juga bisa. Cuma bayar 1 dolar saja. Jadi abis makan, kita bisa pesen minuman. Kemudian duduk-duduk, santai, sambil menikmati udara segar malam di Cairo. Di atas sungai Mil. Betul gak? Betul. Wih, ini our the best gate in Mesir. Ahmad. Keren. Dia bagus banget. Baik orangnya sabar. Wow. Bapak, sudah makan? Alhamdulillah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Wih, gimana Pak? Suasana malam? Kairo. Sultan semua ini. Wih. Ngeri. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya ada sedikit. Ustaz Hamdi mana belum ditemukan tadi. Ustaz Hamdi, ditunggu. Dia cek ngopi nih. Sayang kopinya nih. Nganggur. Astag, udah ada juga. Bayangin guys. Di belakang ada banyak pemandangan gedung-gedung dengan lampu-lampu yang menyala kerlap-kerlip. Indah banget. Luar biasa. Sepertinya menikmati suasana malam di atas sungai Nilu itu lebih indah daripada siang hari karena suasana malam anak saya. Gimana kesannya, Bu? Ya. Semang sekali ya. Anginnya. Enggak terlalu dingin, Bu, ya? Enggak terlalu dingin, Bu, ya? Enggak terlalu dingin, Bu, ya? Enggak terlalu dingin, Bu. Anginnya sepoi-sepoi, kata Ibu. Wih. Enggak makar. Tinggal santai, menikmati udara segar di malam hari. Kayaknya langsung, kayaknya langsung lupa, Bu. Suasana tadi di tengah pasar Cairo. Iya, sangat crowded itu. Oke, Ibu. Selamat menikmati perjalanan menaikin krus di atas sungai Nilu. Sama-sama, Ibu. Wow. Oke, sekarang kita coba lihat yang lainnya. Oh, Masya Allah. Keren, 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 keren. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton videonya. Yang jelas, pastikan ketika ke Cairo, jangan lewatkan untuk mencoba menikmati keindahan suasana malam hari di atas sungai Nilu dengan menggunakan kruis. Karena kita bisa melihat keindahan sisi lain dari kota Cairo. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.